Selanjutnya pemirsa kegiatan Hafla Hatam Tafiz Quran ke-10 Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang yang berlangsung pada hari Sabtu 10 April 2021 berjalan dengan lancar. Kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat baik dari Gubernur Sumatera Barat dan juga Buya Mahyeldi, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Hafla Hatam Tafiz Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang yang ke-10 tahun 2021 ini mewisuda sebanyak 126 santri kelas 12, ditambah 2 orang santri cabang Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman di Rumah Tahanan kelas 2 B Padang Panjang. 4 dari 128 orang santri yang diwisuda tersebut merupakan Hafiz 30 Jus dan masing-masing Hafiz 30 Jus mendapatkan reward dari Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, sebesar 1.500.000 rupiah yang akan ditransfer ke rekening masing-masing. Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menilai Hafla Hatam Tafiz Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman ini merupakan prestasi yang luar biasa dan berharap terus berlanjut. Alhamdulillah ini suatu hal yang luar biasa. Yang pertama luar biasanya karena memang kauman ini bekerjasama dengan LAPAS ya. Alhamdulillah ini suatu hal yang luar biasa. Karena memang banyak juga penghafal Al-Quran yang berjari kami di LAPAS. Alhamdulillah ini kerjasama ini juga akan meningkat lagi. Dan kita harapkan juga dengan pesantren-pesantren ataupun juga pergubungan yang ada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat bisa juga bekerjasama dengan beberapa-berapa yang lain sehingga akan berikan nilai-nilai yang lebih positif lagi kepada masyarakat yang dibina di sana. Kemudian yang kedua istimewanya adalah karena memang di sini juga menghadirkan selama pendidikan itu ada yang hafal 30 juz, ada 4 orang yang hafal 30 juz. Nah saya kira ini suatu prestasi yang luar biasa ya. Bagaimana mereka juga sibuk dengan pelajarannya, tentu-tentu mereka bisa menghafal Al-Quran. Nah ini kestimewaan di sana. Ini menunjukkan kepada kita untuk menghafal Al-Quran tidak ada hambatannya. Ada hambatannya walaupun sibuk sebetulnya juga masih bisa anak-anak kita kita dorong untuk menghafal Al-Quran. Nah ini buktinya di Kauman Il. Nah mudah-mudahan insya Allah ini tradisi keulamaan yang selama ini ada di Kauman ini dengan hadirnya para penghafal-penghafal Al-Quran pada hari ini mudah-mudahan ini akan bisa berlanjut ke depan sehingga kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang dikenal pada tatara nasional dan juga internasional ke depan. Karena memang sejarahnya Kauman seperti itu. Sementara itu pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat yang diwakilkan oleh Buya Solsafat juga memberikan reward secara pribadi kepada masing-masing Hafiz 30 jujur sebesar 1 juta rupiah dan mengapresiasi kegiatan ini dapat mencetak kader Muhammadiyah ke depannya. Baik, ke depan pertama kita dari pimpin olayah Muhammadiyah Sumatera Barat memberikan ucapan selamat kepada Hafizah yang sudah luar biasa berkurupan waktu tenaga sehingga mereka bisa menguasai Al-Quran apalagi yang ada 4 orang yang hafal 30 jujur 1 dari lapasnya. Ini prestasi yang luar biasa untuk pontren Muhammadiyah, KMM, Kauman dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kemudian dukungan kita dari pimpin olayah kepada Ibu Derliana sebagai mudir yang luar biasa bergerakkan peluang dengan pangkawan dan mudah ini akan mencetak generasi-generasi yang terbaik kemudian kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah ke depan. Saya optimis ya, melihat yang ada sekarang ini inilah nanti 10-20 tahun yang akan datang Muhammadiyah berada di tangan-tangan Amerika, Aisyah kemudian bangsa ini di utama sekarang. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.